Fuji Utami alias Fuji menangis saat lihat Atta Halilintar minta maaf ke Haji Faisal. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar sudah meminta maaf ke Haji Faisal usai dituding menyindir Fuji serta mengungkit masa lalu mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Itikat baik ataupun membuat Anang Hermansyah selaku ayah mertua ikut buka suara. Ya teman-temankan sudah tahu, sudah ada komunikasi, ujar Anang Hermansyah ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Agustus 2024. Anang Hermansyah kemudian meminta masyarakat untuk tidak lagi memanaskan hubungan Atta Halilintar dengan keluarga Haji Faisal. Makanya, jangan dibakar lagi, kata Anang Hermansyah. Anang tahu masalah Atta Halilintar dengan Haji Faisal. Namun, suami Asanti ini tidak pernah ikut campur karena merasa sang menantu sudah cukup dewasa untuk menyelesaikannya sendiri. Dia sudah dewasa, sudah menikah. Selama ini kan teman-teman juga melihat bagaimana perjalanan mereka, enggak ada masalah. Aurel sama Atta sudah mandiri, jadi mereka sudah bisa mengatasi, tutur juri Indonesian Idol ini. Anang juga tidak banyak berkomentar tentang Haji Faisal karena mengaku tidak terlalu dekat dengan ayah Anda Fuji itu. Aku memang pernah ketemu sama Pak Haji, tapi itu sudah lama. Aku juga enggak terlalu dekat, ucap Anang Hermansyah. Sebagaimana diketahui, hubungan Atta Halilintar dengan Haji Faisal dan keluarga sempat memanas. Ia dituding menyindir Fuji dan menyinggung masa lalu mendiang Vanessa Angel lewat konten di media sosial. Lantaran suasana menjadi gaduh, Atta Halilintar akhirnya meminta maaf kepada Haji Faisal secara langsung. Lewat sebuah pesan WhatsApp, anak tertua di keluarga gen Halilintar itu menyatakan tidak pernah bermaksud menyindir Fuji atau mendiang Vanessa Angel. Atta Halilintar juga sempat mengajak Haji Faisal berbincang lewat layanan video call. Di momen itu, tampak keduanya sama-sama memamerkan senyum yang menandakan cairnya komunikasi antara mereka, selain itu kisruh antara Atta Halilintar dengan Haji Faisal akhirnya resmi berakhir. Atta Halilintar melalui Instagram story-nya memperlihatkan sebuah tangkapan layar yang berisi permohonan maaf kepada kakek dari galas kai tersebut. Suami dari Aurel Hermansyah itu menjelaskan dua kesalahpahaman yang selama ini ramai diberitakan di media sosial, yakni soal konten Atta yang disebut menyindir Fuji dan unggahan Atta yang diduga menyinggung masa lalu Vanessa Angel. Saya dari hati yang terdalam enggak ada pernah berniat sedikitpun menyindir sama sekali, ungkap ayah dari Amena dan Azwa itu dikutip pada Jumat, 16 Agustus 2024. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir, terang Atta. Kakak dari Tarik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!